selamat menikmati saya lagi pasang kita ngecornya itu batu yuknya itu batu ke-9 ya dari bawah sini ini batu ke-8 nanti batu ke-9 itu batu yuknya batu yuk itu disini kita pasang itu batu yuk itu batu ke-9 biasanya itu batu yang ke-9 itu ada ada tingkap jendela ya biasanya seperti yang disana itu ada jendela itu batu ke-9 kita pasang disana lepas itu nanti seperti itu oke oke nanti kita pasang batu yuk langsung ngecor ini dia pemasangan batu yuk ya batu yuk sudah dipasang semua sudah dipasang batu yuk tinggal ini saja yang yang depan belum pasang yang sini sudah pasang batu yuk pasang besi pun sudah lagi timbang ah iyalah ini kalau saya lagi cendang timbang air ini semua sudut timbang air timbang tak apa hancurkan saja marah dah sengaja nampak pun saya tak tahu oke semua sudah pasang batu yuk pasang besi pun sudah oke tinggal ini yang depan saja yang belum pasang batu yuk yang sini sudah pasang batu yuk yang sini pasang batu yang paling bawah tapi kita buat ini longkang-longkang pasang besi pun sudah semua tinggal pasang besinya setiap sudut dengkok oke ini pun sama semuapun sudah pasang besi tinggal kita ngecor saja oke kita tengok nih tihang yang sini oh besinya banyak semuanya sudah siap pemasangan batu yang ketiga semua sudah siap tinggal kita ngecor misinya sangat banyak ya sampai sana oke kita tengok ngecornya gimana oke kita siapkan tong dulu ini tempat air dan ini yang buat semen kita ngecor sekarang ini air secukupnya dan dipuangkan semen dan dipuangkan semen dan dipuangkan semen oke setelah ini kita kocek sampai halus sampai cair sampai hancur setelah kita halus kita banjuhkan diaduk rata oke setelah kita aduk semua kita langsung banjuhkan ini kita tengok pembanjuhannya gimana ini dia seperti ini masukkan ke dalam oke yang encer yang encer semennya yang encer seperti yang tadi itu langsung dimasukkan ke lubang-lubangnya sampai sini nah seperti ini nanti ke sini ada batuyuh nanti ini nyalur yang kedua perpasangan batuyuh itu nyalur ke sini ada besi oke kalau ada yang di luar itu kita banjuh yang ini kita banjuh kita bersihkan sama air ini pun sama sampai sana sampai sini ini pun sama juga seperti ini tiangnya ini pun sama seperti ini di ini belum ya kalau ada yang kotor di luar kita semprot pakai air ini kotor kita bersihkan ini pun sama semuanya kalau ada yang kotor di luar kita bersihkan sebab kita ini nanti kita cat dicat ini oke sudah bersih mungkin itu saja pemasangan batu interlocking yang ketiga ya oke terima kasih oke saya akan menunjukkan cara pemasangan batu interlocking yang kedua ini yang pertama yaitu yang kesatu yang kesatu kita sudah pasang semua sudah pasang semua lepas itu kita pasang batu yang kedua yaitu batuyuh tapi sebelum kita pasang batuyuh nah ini dia batuyuhnya sebelum kita pasang batuyuh kita pasang besi dulu oke kita pasang besi oke kita tengok yang mencapkan besinya bagaimana kita pakai mesin ini dia buat tancap besi tancap besi ya sorry ini dalam jauhnya itu dekat dua kaki atau setengah meter itu buat kisip kisip dan seperti ini dia dimasukkan ke dalam ini dia batuyuhnya seperti kita pasang seperti ini dia tihang lagi sudut seperti ini ini yang kedua batuyuh ini pemasangan kedua pakai besi oke sampai sana semua pakai besi yang keduanya itu yang dua batunya itu itu nama batuyuh ini dia punya kebawah yang masuk dua dua kali dua kali yang paling atas tidak pakai tidak pakai besi oke gini ya cara pemasangan besinya nah dia ini lagi ikat besi senang saja tinggal pasang ini belum pakai besi tengah oke ini sudut ini batu separoh yang bawah full nanti ini separoh ini full lagi ini buat pintu semua semua pintu seperti itu oke kita tengok orang yang masangnya itu personil personilnya itu dua orang 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 yang luar biasa ini dia tihang lak se se Oke, ini dia tihang Oke, tihang dia tak pakai batu yu Ini tihang yang pertama Batu yang pertama kita buat tihang Sebab kalau kita buat tihang batu yu Di sini dia ada bolong-bolong Seperti ini Oke, yang pertama batu yu Ada besi Yang paling atas Tidak pakai besi ya, semua Oke Semua sudah selesai Ini pemasangan batu yu Tiga batu Oke Sebelum kita pasang Kita kasih susun dulu batu Ikut plan atau gambar Sebelum kita pasang pakai semen Kita susun dulu Oke, kita tiba Oke, ini batu pertama Dan ini tihang Ini buat tihang harus susun Harus nyusun betul-betul Karena pemasangan ini Pertama dari Dari tihang Dari sudut ya Nah, kalau ada yang Itu macam itu Kita boleh ikut batu saja Itu buang Nah, kalau yang batu ini Dia pakai sledding Ini dia ada pintu sledding Sledding Pantu sledding, sorry Nah, dan ini batu Kita susun dulu Sampai sana Dan sampai sini Kita boleh pasang lagi Kesana Oke, ini pemasangan batu ini Mulai dari tepi semua Lepas semua Lepas semua tepi Baru kita Pasang yang tengah Oke, ini batu yang pertama Nanti batu kedua Ada batu yuk Oke, itu nanti selanjutnya Sambil kita pasang besi Ini nanti buat Semen Batu bolong-bolong Oke, kesini belum dipasang Ini tiang pun belum dipasang Baru disusun saja Baru dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata ini dia kawan saya dia lagi masang batu interlocking terima kasih terima kasih terima kasih ini saya pasang dulu bariskan dulu semua ikut buku ikut plan selanjutnya pasang kalau kurang ditambah selamat menikmati selamat menikmati pasang batu yang keempat batunya sudah selesai ya semua tinggal kita pasang batu yang kelima ini tingginya ada 30 batu ke atas dari bawah ke atas ada 30 batu tinggal ini 7 batu lagi dari coran sana dari batu yu tinggal kita pasang batu 7 batu lagi yang paling atas kita buat seperti itu ada batu yu diatas 2 batu yu 2 baris semuanya pakai besi dua-duanya pakai besi ini pemasangannya sama kita buat dari tepi dulu dari sudut sini dulu terpas seperti ini itu pun dari sana sama kalau pas itu kita tarik benang ke sana baru kita pasang yang tengah pemasangannya sama yang di bawah ini dia ke bawah ya kalau yang ini dia ke atas kita tinggal masukkan saja seperti ini sama pemasangannya sama yang di bawah ini sampai akhir seperti ini semua pakai besi yang paling atasnya seperti saya bilang tadi kita pasang yang tepi dulu semua ya sekeliling setelah kita pasang yang tepi semua kita pasang yang tengah oke dan yang paling pertama kita pasang batu yang biasa seperti ini pemasangannya sama ya sama yang di bawah seperti ini ini ke bawah yang itu ke atas tinggal masukkan dan yang ini ke atas ini ada batu yang tiga nanti disini kita pasang batuyuh yang kesatu itu tidak pakai besi yang dua nya itu pakai besi yang paling atas sekali kita pasang kita pasang ini pun satu baris lagi seperti ini dan yang jurunya itu dan yang jurunya itu gak apa-apa pakai batu penuh pun kalau pakai batu piu disini ada bolong mancar dipakai batu yang full dan ini pertama tidak pakai besi nanti kedua pakai besi ikat besinya seperti ini ini dikasih koyak ya lurus sampai sana disini ini pun besi sampai sana ini pun dikasih koyak dan sampai sana yang sini sudah selesai ini ikat besi pun talian besi ya masukkan besi sudah nah yang sini pun sudah dari sana lewat kesini itu udah sambungnya sana besinya ikat ini yang juru ini yang sudut itu pakai batu biasa tapi kita kasih cohek kasih koyak ini sebab kalau kita pakai batu yu yang sini disininya nanti ada bolong jadi pakai batu jadi pakai batu full nah besi itu kesana nanti pasang yang kesana ada dua besi lewat kesana ini sudah sampai sana tinggal yang sana tinggal yang sana dengan yang sini besok kita pasang yang sini tinggal yang sini ya yang sini sama pemasangannya dengan yang sana itu tepi yang disini kita ada batu separoh seperti yang ini seperti yang ini seperti yang ini kita masukkan yang separoh kita masukkan baru kita pasang yang satu oke oke sama kesini itu pun sama ada batu separoh pemasangannya sama ya itu kawan saya dekat sana pasang batu separoh seperti itu dan yang ini kita buat batu separoh oke yang satu pun sudah sampai batu yu kita pasang batu yu sampai sini oke so semuanya sudah selesai ya sudah siap ini tidak ditampilkan sebab kalau ditampilkan ini pasti lama karena pemasangannya sama seperti ini besinya ya kita masukkan ke sini ini ini pasang besinya seperti ini disini pun sudah ini sudah selesai semua ini keseluruhannya oke semuanya sudah selesai ya ini keseluruhannya tinggal kita ngecor saja ini ini ngecornya seperti biasa yang encer dan kita lihat ya dari luar gimana rumah ini jadinya kita tengok keluar sebelumnya yang sini ada yang kotor-kotor ya yang bagian dalam itu semuanya kotor tapi gak apa-apa sebab sebelum saya buat rumah ini ada perjanjian dulu sama yang punya rumah yang bagian dalamnya ini dipelester jadi kotor-kotor gak apa-apa nah seperti yang disana itu banyak yang kotor nanti kita pelester oke kita lihat ke luar oke kita tengok kesini ini ya rumahnya seperti ini jadinya itu itu ada tihang dan itu pun tihang tihangnya pun ada tiga oke dan itu ada jendela ya jendelanya tidak pakai kayu atau kusen jendelanya pakai jendela stainless ya pakai tingkap stainless jadi ini tidak pakai kayu atau kusen jendelanya nanti seperti yang disana itu stainless jadi dibiarkan seperti ini saja hai sob tutorial sekarang adalah cara pembuatan tihang ya dengan beam pakai batu interlocking nah dari sini kita pakai beam dan disini kita buat tihang sebelum kita pasang kita bariskan dulu ini batu ya dari sini ke sini dan kita ambil sudutnya saja disini sampai sini dan ini pun sama sudutnya sampai sini ini ini tapa seperti ini karena kita ambil daripada tepinya saja setelah ini kita tarik benang baru kita baru kita cikup oke kita sudah pasang benang kesini ya sini pun ujungnya ini batu dan disini dia punya ujung yang satu itu kita ambil dari sini dari sini pun sama kita ambil sudutnya kalau kita bariskan semua baru kita pasang disini pasang tihang seperti ini ya ada meter pas disini pun sama sudah timbang dan kesana dan kesana setelah ini kita ini pun sama disini sudah dibariskan sudah dibariskan sudah dibariskan kita sudutnya pakai yang tihang dan setelah kita pasang tihang kita baru masukkan disini di lidangnya ke dalam seperti ini ini setiap sudut pakai besi ini setiap sudut pakai besi bersama dan disini kita pasang besi dua dua nah seperti ini kita pakai hema ya atau palu kita kasih pukul sedalam mungkin sampai dalam-dalamnya setelah itu kita pasang sampai atas dan ini benang kita boleh buka balik kita boleh buka balik kita boleh buka balik kita boleh buka sebab sudah timbang pakai air ya pakai air kita buka pun tidak apa-apa sama seperti yang di atas sana pasangnya seperti ini dimasukkan ini pemasangan tihang ya ini sudah tinggi tinggal sedikit lagi pemasangannya seperti ini sama oke dan disini ya ada tiga tihang yang sana satu di sini satu lagi yang satu ini oke yang terakhir ini yang paling rendah ya sananya itu batunya seperti ini dan disini pun sama nanti ini nyambungnya kesini ke tihang yang dan dari sini pun sama nyambungnya ke dinding sana pakai batu yu kita buat beam kesini sebelum kita pasang batu yu kita buat uncal dulu ya buat kayu tahanan batunya ini oke seperti saya bilang kayunya kita pasang disini ini kayunya sudah pasang ya seperti ini tahanan batunya seperti ini ini batu lewat kesana dan sudutnya pakai batu separoh disini dan sudutnya pakai batu separoh disini dan sudutnya pakai batu separoh disini yang dari sini sudah tinggal pasang batu yu saja dan kesini nanti kita pasang besi ya satu dua tiga tiga besi yang atas sudah ada besi tinggal cucukkan ke dalam sana seperti ini pemasangan kayunya kita pasang uncal ya sandu uncal dan yang ini kita kasih ke bawah ya kayunya sebab ini ada semen di bawah supaya ngap supaya pas simpan batunya dan itu ada lubang lubangnya semen sudah simpan semen sudah taruh tinggal kita pasang batu yu terima kasih 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 oke semuanya sudah selesai ya sudah siap dipasang dan yang paling bawah seperti tadi pemasangannya dan ini setiap batu empat batu ini ada besi semuanya pakai besi nah seperti ini seperti tadi tadi saya tunjukkan dan besinya lewat sini pakai L dan kesana sama ini setiap batu ada besi ya dan sini sudutnya empatnya ini pakai batu separoh semua sudut semua sudut yang seperti ini pakai batu separoh ya oke tinggal kita ngecor saja ini sudah selesai kita mulai ngecor ya sebelum kita ngecor kita adukkan kita adukkan dulu disini pasirnya ya kita adukkan setelah diadukan kita masukkan ketong sini ketong air setelah kita masukkan ketong air baru kita kocek sampai seperti seperti ini ya setelah seperti ini setelah seperti ini lalu kita masukkan dicorkan itu terima kasih 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 kalau ada yang kotor seperti ini ya kita semprot pakai air sampai bersih sampai bersih kita semprot sampai bersih jangan ada yang kotor di luar sebab ini kita langsung dicat nanti kalau sudah siap terima kasih sudah berasih oke yang sana pun sudah oke yang disini pun sudah dibersihkan ya tiangnya ada lima coba lihat dari sini oke oke keseluruhannya ini ini tihangnya ada lima di depan tiga yang disana dua di tepi oke sudah selesai semuanya semoga 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 semoga